Saya ingin menyangkal pertama soal bahwa dalam Al-Quran tidak ada ayat yang melarang. Maka berarti boleh. Al-aslu fil asya' alibaha itu dalam mu'amalah. Tapi al-aslu fil ibadah al-hurmah, al-haram. Termasuk al-aslu fil abda' al-abda' itu mohon maaf kemaluan perempuan. Al-haram. Jadi kalau tidak disebutkan di dalam Al-Quran bukan berarti boleh, tapi berarti haram. Karena seperti halnya laki-laki kepada perempuan, apakah asalnya itu boleh kita hubungan suami istri? Tidak boleh. Berbeda dengan mu'amalah, jual beli selama belum dilarang berarti boleh. Itu argumentasi pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian Pak Nurholis menyampaikan bergantung Al-Ma'idah ayat lima tuwal al-aliyamau hilalakum yutayibat. Tentang bagaimana orang ahli kitab yang di situ diperbolehkan itu. Memang taksirnya banyak. Ahli kitab di tempat Darul Harbi itu berbeda dengan Dhimmi itu berbeda. Yang tadi sudah disampaikan antara Yahudi dan Nasroni itu yang dianggap ahli kitab. Karena kalau selain itu dianggap musyrik. Disebut oleh tungkihul musyrikati hati hata yu'min. Wal amatun mu'minatung khayun musyrikati wala a'jabat skum. Jadi tidak boleh memang ke orang musyrik. Orang yang menyebab pada selain Allah. Itu yang di dalam keyakinan kita. Di dalam memakni ayat. Juga ada di dalam surat ayat 113. Itu tidak boleh. Ini yang diambil oleh Ibnu Umar. Tidak boleh kita itu menikahi. Atau di bawah kita ada orang non muslim yang menjadi istri kita. Dia bilang perbedaan. Tapi kalau kita ingin merujuk kepada pendapat ulama. Majidus Selamat jelas mengatakan nikah beda agama itu hukumnya adalah haram dan tidak sah. Artinya selamanya akan jadi zina. Itu pendapat di MUI. Kemudian MUI mengatakan bahwa. Kalau kita melihat pada perempuan kitabia adalah Nasroni dan Yahudi. Karena saya semua punya kitab Samawi. Pada nabi-nabi sebelumnya cuma syariahnya berbeda. Ada syariah yang berbeda. Maka itu yang beda pendapat. Tapi yang diambil pendapat oleh majlis ulama adalah hukumnya haram dan tidak sah. Ini paralel dengan pendapatnya Nadatul Ulama. Di tahun 89 hasil musyawarah nasionalnya. Masyidus Masail yang maksud saya. Kemudian juga paralel dengan pendapatnya Muhammadiyah. Majlis Tarjihnya. Yang tadi menyanggah dengan surat Ali Imraja 113 terhadap Al-Maidah ayat 5 itu adalah. Ditulis dalam keputusannya Muhammadiyah. Kemudian dari fatwanya Syekh Al-Azhar. Syekh Hamad Toyib. Juga Syekh Ali Jumah. Mengatakan juga haram. Kalau yang perdebatan panjang ada ilat ada hikmah. Ilat yang pertama yang bisa kita lakukan adalah. Bahwa pada saat orang menikah itu. Memang urusan agama yang lebih utama. Fadfar bidha diddin taribat syadaki. Itu soal agama. Maka ada makos itu syariah disitu. Tujuan syariah adalah hifdun nasir. Memelihara keturunan. Ketika pernikahan dianggap tidak sah dan haram. Maka keturunan itu nanti dalam pandangan kami. Anak perempuan tidak boleh diwaliin oleh laki-laki yang menghamili. Saya tidak mengatakan suaminya. Karena tidak sah. Kalau mengatakan bapaknya berarti sah. Menurut kitab Syekh Hanawawi Nihayatuzin menyebutkan. Itu tidak ada hubungan nasab. Itu yang kita khawatirkan dengan maraknya nikah beda agama ini. Lalu dilegalkan. Nanti nasab kita hidun nasir menjadi hilang diantara kita. Kemudian juga. Kenapa kalau makanan soal Ma'idah itu orang ahli kita kepada kita aman-aman saja. Karena tidak berkenaan dengan nasab keberikutnya itu. Hanya persoalan makanan yang itu adalah tenggang rasa. Yang disebut dengan kita interaksi. Mu'amalah diantara kita. Tapi ketika pernikahan itu disebut adalah ahli kitab. Itu memang beda pendapat. Ada tiga pendapat. Saya sebutkan ada yang memperbolehkan di situ. Termasuk Syafi'i ya Maliki juga memperbolehkan. Tetapi Nohmar tidak memperbolehkan. Ini kita toleri ahli kitab. Tapi tidak ada yang memperlebarkan ahli kitab ini kepada seluruh non-muslim. Yang ada di dalam pendapat peseran ulama adalah al-musyrikatu itu termasuk ahli kitab. Artinya itu tidak dipergunakan. Apalagi dengan seperti sekarang kondisi tidak karena terdesak. Maka muslim adalah lebih utama daripada yang muslimah lebih utama daripada kitab itu. Kalau kasus Semarang dan Jakarta Pak Kiai melihat yang muslim kan perempuannya. Bukan yang laki-lakinya. Menurut fatwa MUI dan keyakinan saya itu tidak sah dan haram. Maka hubungan suami istri tidak dianggap sah untuk pendapat kami. Dan juga ada yang masalah lagi adalah hukum warisnya. Di Islam itu tidak ada waris antara orang yang beda agama. Apakah itu bapak dengan anaknya, dianggap bapak atau antara saudaranya atau dengan ibunya. Itu ketika beda agama. Jadi ada paralel banyak mafsah ada di dalamnya. Maka ulama yang beri fatwa yang sekian banyak itu yang mengharamkan dan mengatakan tidak sah. Dalam rangka hidun nasel itu. Jadi ini penting juga kembali kepada berangkali undang-undang juga nomor 22 tahun 46 ya. Kalau tidak salah itu bagaimana memperlakukan orang yang kira-kira menjadi penghulu itu siapa? Kalau sudah tidak dilakukan oleh penghulu yang memang penghulu formal. Itu kan ada pelanggaran undang-undang. Yang itu juga ada sanksinya. Tapi bagaimana dengan kasus tadi kan disampaikan bahwa memang ada penghulu juga dalam hal ini. Muslim juga yang juga sudah memang berpengalaman dalam hal ini. Anda memberikan pandangan seperti apa? Kalau sudah tidak sah dalam pandangan Islam. Siapapun kan yang berhak menikahkan adalah walinya. Orang yang tidak muslim tidak terkena khitob syari. Orang non muslim itu tidak kena khitob syari. Ngapain ada syarat-syarat saksi segala? Orang itu juga tidak ada hubungan dengan muslim. Yang ada khitob syari artinya ada terkena bagaimana beban syariah. Ada syarat wali saksi. Itu adalah pernikahan di dalam Islam. Kecuali memang keluar dari Islam sekalian. Jadi kalau sudah tidak sah dilakukan siapapun itu juga tidak sah pernikahannya.